salam damai kita berjumpa lagi dalam cerita orang hebat edisi khusus menghadapi tahun baru 2022 dan saya ingin menyanyikan lagu yang kita kenal I'm here kuada sebuah lagu yang luar kuada sebab anugerahmu kuada karena kasihmu Tuhan Yesus ku berterima kasih kuat kasih rahmatmu luar biasa terima kasih Yesus hanya yang saya bisa katakan terima kasih terima kasih hanya anugerahmu buat hidupku sekarang saya bisa hidup ku kan memujimu selamanya saya ingin membacakan sebuah bagian dari kitab suci dari Jakobus pasal 4 ayat 14 dan 15 sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu saya adalah bagian dari kehendak Tuhan ketika saya kena serangan jantung pada tanggal 25 Desember serangan yang berat tapi Tuhan memberikan kesempatan saya hidup hidup seperti uang memasuki tahun 2022 kita tidak tahu apa yang akan terjadi tetapi ini adalah bagian yang membuat kita berharap ke depan berserah kepada Tuhan dengan mengatakan terima kasih Yesus Yesus terima kasih dalam sebulan ini ada tiga orang sahabat saya yang saya kenal sebagai orang baik yang dipanggil Tuhan dengan cara yang sama seperti saya ada Perdita Reva Natigor Perdita Reva Natigor yang Tuhan panggil kondisi serupa kemudian ada Lilian seorang gadis yang manis dari Kereja Baptis Grokong dipanggil Tuhan dengan cara yang sama dan ada petugas kemanusiaan yang saya kenal baik saudara Rinto di Jogja Tuhan juga panggil dengan cara yang sama mereka bukan orang yang kurang baik atau tidak baik Mereka adalah orang yang sudah ditentukan Tuhan Saatnya telah tiba buat mereka dipanggil Tetapi itu adalah bagian dari pengalaman kita untuk melihat Bahwa hidup ini seperti orang-orang baik dipanggil Tuhan Mungkin saya kurang baik atau belum begitu baik Sehingga Tuhan memberi kesempatan Tetapi apapun saya hanya ingin mengatakan Mengucap syukur It's only by your grace That I could live today Hanya karena anugerahmu saya bisa hidup saat ini Sehingga kita akan memuji selamanya Memasuki tahun 2022 Seperti yang dikatakan yang kudus Minta kehendak Tuhan untuk hari-hari Selama 365 hari Dan setiap hari yang kita hidupi Mari kita mengatakan Jesus Thank you Jesus It's only by your grace That I could live today Hanya karena anugerahmu saya bisa hidup saat ini Sehingga kita bisa memuji namanya selamanya Ku kan memuji Engkau selamanya Thank you Jesus Terima kasih Yesus Ku kan memuji Memasuki tahun 2022 Hari-hari kita Kita serahkan kepada Tuhan Selamat memasuki tahun baru Berterima kasihlah Untuk kasih dan karunianya Ia baik Ia terlalu baik buat saya Dengan pengalaman saya Ia juga akan baik buat semua orang-orang hebat Yang terus-menerus Bisa mengatakan Setiap harinya adalah orang hebat yang bisa mengatakan Terima kasih Yesus Saya bisa hidup sekarang ini Hanya oleh karena Kasih dan karunian Sehingga kita pun bisa Melewati hari-hari Tahun 2022 Sebagai orang-orang hebat Orang-orang Yang menyadari Hidup kita ringgi Tetapi dengan bersyukur Berterima kasih kepada Tuhan Adalah sesuatu Yang mampu Memastikan Bahwa hidup kita Bisa berjalan Bersama dengan Tuhan Selama Hari demi hari Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Terima kasih Hanya itu yang saya bisa katakan It's only by your grace That I could live today Ku kan memujimu Selamanya Selamat pemasuk kita Tahun 2022 Dengan iman Bersama Tuhan Amin Terima kasih